Apakah kamu pernah memperhatikan bahwasannya pada saat buah tomat dimasukkan ke dalam kulkas, dimana di dalamnya ada satu atau dua tomat yang berahir atau berburu, sekitar beberapa hari kemudian nanti semua buah tomat itu bisa menghasilkan yang namanya air atau kulkas. Nah, kemudian apakah benar cahaya itu mengampak yang namanya berburu pada teman-teman? Hai hai hai, salam kenal dan salam berjumpa di channel saya. Silahkan kamu pantau channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari channel saya. Pertimu-pertimu lainnya, sekaligus channel ini. Terima kasih untuk like dan subscribe. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bawasannya pertemuanan ini yaitu pertemuan ketiga untuk materi pertumbuhan dan pertumbuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan bapak-teman video tadi, ya kamu simak penjelasan bapak berikut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pertumbuhan. Nah, anak-anak, bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pertumbuhan. Yang pertama ada disebut sebagai faktor yang benar-benar, yaitu faktor yang berdasarkan dari tubuh-tumbuh. Misalkan nanti ada gen, apapun ada person. Berikut ada faktor eksternal, ya, yang berarti berasal dari luas tubuh-tumbuhan tersebut. Ya, apa saja contoh faktor eksternal, seperti nutrisi, ya, atau ucap makanan, kemudian ada subuh, ada juga cahaya, kemudian air dan kembangan serta air. Pembahasan yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu Gap. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya gen ini membawa informasi dari induk ke keturunan. Sifatnya diwariskan. Misalkan induknya memiliki warna bunga merah, berarti keturunan nanti juga punya bunga warna warna merah. Lalu kalau misalkan buah mangga, rasanya asam ya, induknya, nanti anaknya juga merasakan buah mangga yang asam. Jadi kalau gen itu, pembawa sifat tertentu, nanti akan dibuatkan ke keturunannya. Oke ya? Nah, kemudian faktor internal yang kedua yaitu ada namanya hormon. Hormon pada tumbuhan itu sering kita sebut sebagai fitoformon. Nah, untuk mengingat jenis daripada hormon pada tumbuhan, ingat saja kata augisipilien trauma ane kesamsa. Nah, di mana nanti hormon tumbuhan itu ada tujuh. Yang pertama adalah namanya augisipilien, kiberelin, sitokinin, kemudian ada gas ethylene, kemudian asam bromadil, kemudian ada kalim dan asam absisa. Hormon yang pertama yaitu hormon augisipilien, atau sering disebut asam indolacetat atau IAA, yaitu indolacetat azide. Nah, bahwasannya hormon augisipilien pertama kali ditemukan oleh First Walmut Wain tahun 1928, ahli botani dari Belanda. Ada pun fungsi augisipilien yaitu merangsang pemanjangan sel, merangsang pembentukan bunga dan buah, merangsang pemanjangan titik tumbuh, mempengaruhi pembentukan batang, merangsang pembentukan akar lateral, merangsang terjadinya proses diferensiasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa sifat hormon augisipilien ini sangat pekat terhadap namanya cahaya. Apabila terkena sinar matahari, maka augisipilien akan rusak. Hormon kedua, hormon gibirelin, sering disingkat hormon GA. Hormon gibirelin pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jepang yaitu Eiji Kurosawa sekitar tahun 1926, yaitu meneliti tentang penyakit padi yang disebut bakanai. Ada pun fungsi gibirelin, yakni merangsang pembelahan sel untuk kambium, merangsang pembungaan lebih awal sebelum waktunya, merangsang pembentukan buah tanpa biji, sering kita sebut parthenocarpi, merangsang tanaman tumbuh sangat cepat, sehingga kadang ukurannya sangat besar atau tumbuh raksasa. Nah, ingat bahwasannya untuk gibirelin ini boleh diberikan kepada tumbuhan kerdil, nanti tanamannya bisa menjadi lebih besar. Misalnya, lihat pada gambar berikut, ini ada tanaman yang diberi gibirelin, itu jauh lebih besar dibanding yang tidak diberikan hormon gibirelin. Hormon tumbuhan ketiga yaitu sitokinin. Nah, bahwasannya, peranan sitokinin pertama kali ditemukan oleh Volkskorp dalam percobaannya menggunakan santan tahun 1940-an. Fungsi sitokinin yaitu untuk merangsang pembelahan sel, ingat aja kata sitokinesis ya, lalu memperkecil dominansi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, membantu pembentukan tunas dan akar, menunda pengguguran daun, dan menghambat proses penuaan, ya, menguningnya daun, serta meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suwaranda, infeksi virus, dan pembunuhan kulma. Hormon tumbuhan yang keempat yaitu gas etilen. Nah, bahwasannya perlu kita ketahui bahwa gas etilen adalah suatu gas yang dihasilkan oleh buah yang sudah tua, sehingga buah mudah menjadi matang. Fungsi etilen yaitu menyebabkan buah menjadi masak atau mempercepat matangnya buah, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi koko dan tebal, dapat memacu pembungaan yang bekerja sama dengan auksin ya, dan bersamaan giberelin, lalu dapat mengatur perbandingan bunga betina dan jantan pada tumbuhan burma 1. Tahu tumbuhan burma 1 ya? Ya, yaitu di mana satu tanaman memiliki dua alat kelamin, artinya di situ dapat jantan maupun betina. Nah, setelah kamu mengetahui apa fungsi gas etilen, yaitu tadi mematangkan buah gitu ya, dan umumnya banyak pada buah-buah yang sudah matang. Itu sebabnya, jika kita meletakkan buah tomat di dalam satu kantor plastik, dimasukkan ke kulkas, sementara di dalamnya ada yang sudah berlalu tua atau busuk ataupun pecah, nanti tomat-tomat yang lain yang ada yang masih mengkal atau masih kebuninan, itu bisa sepatu matangnya. Dan matangnya itu homogen. Itu juga yang memperlati kalau misalkan buah pisangnya, kalau dikati, masukkan saja itu satu atau dua pisang yang sudah masak, nanti supaya buah pisangnya itu matang sempurna sama rata. Oke ya? Nah, jadi, hindari namanya menggabungkan buah yang sudah benar-benar matang dengan buah yang tidak matang. Jadi, semuanya bisa matang. Hormon tumbuhan berikut yaitu hormon asam tramalin. Nah, bahwasannya hormon ini sering disebut hormon luka atau hormon kambium, karena hormon ini berperan apabila tumbuhan mengalami kerusakan jaringan. Jika terjadi luka, tumbuhan akan merangsang sel-sel di daerah luka menjadi meristep, sehingga mampu mengadakan pembelahan sel untuk menutup luka tersebut, di mana kemampuan itu nanti disebut hormonnya restitusi atau restitusi. Hormon tumbuhan berikut yaitu kalin. Nah, bahwasannya hormon ini sebenarnya juga bentuk pengaktifan daripada hormon auksin. Nah, kalin merupakan hormon yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan organ tumbuhan secara spesifik. Misalkan, rijo kalin nanti memicu pertumbuhan akar, kaulo kalin memicu pertumbuhan batang, filo kalin memicu pertumbuhan daun, antokalin dapat memicu pertumbuhan bunga. Selain antokalin ini, pada bunga ada yang disebut dengan fluorigen. Hormon tumbuhan terakhir yaitu asam absisat. Nah, bahwasannya asam absisat ini merupakan hormon yang dapat mengambat pertumbuhan tanaman atau disebut istilah inhibitor dengan jalan mengurangi atau memperlampat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Fungsi asam absisat menghambat perkecembahan biji, mempengaruhi pembungangan tanaman, memperpanjang masa dormansi pada undi-undian, lalu mempengaruhi pucuk tumbuhan untuk melakukan dormansi. Yang kedua, faktor eksternal. Nah, bahwasannya untuk pembahasan yang pertama faktor eksternal yaitu nutrisi. Seperti yang kita ketahui, jad makanan pada manusia ataupun hewan yang dibutuhkan yaitu seperti karbita, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan sarat. Nah, pada tumbuhan itu berbeda ya, bukan seperti pada manusia tersebut. Akan tetapi, nutrisi pada tumbuhan itu dikenal dengan dua istilah. Yang pertama ada namanya makronutrien. Kalau disebut makro berarti banyak. Misalnya, dibutuhkan dalam dua yang banyak. Nah, seperti apa unsurnya? Yaitu ada adon, hidrogen, oksigen, fosfor, suluput, kalium, kemudian kansium, dan magnesium. Nah, kemudian yang kedua ada namanya mikrotrium. Mikro itu kecil atau sedikit. Artinya, tumbuhan ini memperoleh nutrisi itu dalam skala kecil atau sedikit. Namun harus ada. Nah, unsur-unsur yang harus dimiliki dalam skala kecil tersebut. Nanti seperti buron, kemudian ada kecet besi, ada mangan, ada monogelium, kemudian ada itu nanti seperti steng. Nah, dan sebagainya. Berikut merpologi daun pada tumbuhan yang keperangan berbagai jenis nutrisi pada tumbuhan. Nah, misalnya dari makronetrien atau makronetrien. Nah, kekurangan cat besi, daun muda, kuning, dan terbat putih. Kekurangan mangan, terbentuk bintik-bintik, dan berubang-rubang. Kekurangan kalium, kuning pada ujung daun dan di sisi daun. Kekurangan posfat, daun kukur, dan berwarna tua. Kekurangan karbon, daun oksigen, daunnya kerdil, hingga mati. Kekurangan magnesium, tulang daun gelap, dan daun tipis. Kekurangan nitrogen, daun tua kuning, dan kusut. Kemudian, kekurangan kalsium, daun muda, kerdil, dan cacat. Istilah untuk daun kerdil pada tumbuhan karena kekurangan nutrisi tadi disebut nanti dengan klorosis. Perhatikan tabel berikut untuk kebutuhan makronutrien dan mikronutrien, serta defisiensi yang terjadi pada tumbuhan. Faktor eksternal berikut yaitu cahaya. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa tumbuhan memerlukan yang namanya cahaya matahari untuk proses fotosintensis. Kemudian, untuk mempengaruhi kerja hormon kopsi. Nah, apabila kita menganam tanaman, ada tempat gelap, ada tempat geram. Kira-kira batang yang lebih cepat panjang itu di tempat yang gelap. Nah, istilah itu nanti disebut sebagai etiolasi. Nah, kemudian ada nanti respon tumbuhan terhadap lamanya sosok penyelaran. Penyelaran cahaya. Itu nanti disebut sebagai fotoperidiotis. Nah, di mana fotoperidiotis ini, ramanya penyelaran terhadap tenaman, ada nanti jenis tumbuhan itu dibagi menjadi tempat. Yang pertama ada nanti disebut tumbuhan berumah pendek, tumbuhan berumah senang, tumbuhan berumah pacar, lalu ada tumbuhan berumah net. Ada pun keempat tipe tumbuhan tersebut. Yang pertama, tumbuhan berhari pendek atau short day plants. Yakni, artinya berbunga jika siang hari di bawah 12 jam. Contohnya, bunga serunai, kopi, arbi ataupun stroberi, dan tembakau. Kedua, tumbuhan berhari sedang. Yaitu, jika tanaman berbunga jika siang hari tepat 12 jam. Misalkan, pada tanaman yang berada di hutan tropis seperti kacang dan tebu. Ketiga, tumbuhan berhari netral. Yakni, tidak dipengaruhi oleh lamanya penyelaran. Misalnya, pada bunga mawar, tomat, kapas, bunga matahari. Kemudian, tumbuhan berhari panjang yaitu jika tanaman berbunga jika siang harinya lebih dari 12 jam. Misalkan, pada tanaman bayam, kentang, selada, dan gandum. Faktor eksternal yang ketiga yaitu suhu ataupun temperatur. Nah, bahwasannya suhu merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tinggi rendahnya suhu di sekitar tanaman ditentukan oleh radiasi matahari. Perapatan tanaman, distribusi cahaya dalam tajuk tanaman. Dan kandungan lengah tanaman. Biasanya, suhu merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tersebut. Kisaran suhu untuk pertumbuhan yaitu 15 derajat celcius hingga 40 derajat celcius. Akan tetapi, suhu pada setiap tumbuhan berbeda-beda seturut dengan habitatnya. Secara langsung, suhu akan mempengaruhi proses fotosintesis pada tanaman, proses respirasi, permeabilitas dinding sel, serapan sel, serapan air, dan unsur hara, proses transpirasi, serta aktivitasi engine pada tumbuhan. Faktor eksternal berikut, air dan kelembaban. Nah, bawasannya air sangat dibutuhkan untuk setiap makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Nah, misalkan pada tumbuhan, berperan untuk menjaga tegangan turgor dinding sel, dibutuhkan saat berlangsungnya proses fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatis di dalam sel, serta menjaga kelembaban pada proses perkecambahan pada biji. Sedangkan, fungsi kelembaban pada pertumbuhan tanaman, yaitu menurunkan laju pertumbuhan daun pada tingkat perkembangan berikutnya, Penurunan yang tajam viskositas pada sel stomata, sehingga akan berakibat pada penutupan stomata. Lalu, akibat lanjutannya, berkurangnya pengambilan CO2, sehingga berat kering biomasa akan menurun. Fungsi berikut, yaitu mengurangi kemungkinan terjadi proses penyerbukan, ataupun berkurangnya proses pembuahan. Fungsi berikutnya adalah, meningkatkan jumlah bunga atau mengatur buah gugur. Faktor eksternal berikut, yaitu pH atau derajat gasaman. Nah, bahwasannya, derajat gasaman atau pH tanah, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman. Contohnya, tanah yang bersifat asam terhadap tanah pasolik merah kuning, agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, maka jenis tanah ini ditambahkan gasaman dengan metode pengaturan tanah. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih telah menonton!